Berapa bahkan sudah dijual kepada halayak. Apakah mobil listrik mampu memenuhi target penjualan Indonesia? Pemerintah sangat serius untuk masuk kepada energi baru terbarukan. Termasuk di dalamnya adalah menuju kepada kendaraan listrik. Penyelenggaraan Indonesia International Motor Show Hybrid kembali digelar di tahun 2022 ini dengan menghadirkan sejumlah produk-produk otomotif terbaru tidak terkecuali kendaraan-kendaraan berbasis energi listrik. Pertama, ada Kijang Innova EV Concept keluaran Toyota. Meskipun masih dengan basis Kijang Innova berbahan bakar bensin, tapi seluruh komponen penggeraknya diubah menjadi sistem listrik dengan tenaga baterai. Masih dari brand yang sama, ada juga Toyota C++. Mobil mungil ini dibekali baterai lithium-ion 9,6 kWh dan juga motor listrik dengan daya maksimum 9,2 kW yang bisa dipacu hingga kecepatan 60 km per jam. Mobil dengan dua tempat duduk ini bisa dibawa berjalan sejauh 150 km setelah daya diisi penuh selama 5 jam. HVC juga memamerkan kendaraan listrik, namanya Mini Cap Nieves. Mobil ini berkategori kendaraan niaga ringan yang dibangun di atas dua pilihan platform baterai listrik lithium-ion. Pertama, 10,5 kWh, dan kedua, 16 kWh. Dengan baterai tersebut, Mini Cap Nieves bisa digunakan masing-masing sejauh 100 dan 150 km. Beralih ke brand Tiongkok, ada DFSK yang memamerkan dua kendaraan berbasis energi listrik. Pertama, ada Glora Electric, dan kedua, ada CRSS F5 Concept. Glora E akan menjadi pesaing mencubisi Mini Cap Nieves sebagai kendaraan niaga berbasis energi listrik. Bedanya, Glora Electric dibekali baterai listrik 42 kWh yang bisa menjelajah sejauh 300 km dalam sekali pengisian daya penuh. Selanjutnya, DFSK juga menampilkan mobil konsep Ceres SF5 berwarna abu-abu metallic. Mobil ini dibekali dua motor listrik sekaligus dengan kekuatan 225 kWh untuk roda depan dan 150 kWh untuk roda belakang. Serta dipadukan dengan baterai listrik dengan daya 35 kWh. Masih dari Tiongkok, ada Ceri yang pada 2013 lalu meninggalkan pasar otomotif Indonesia. Namun, kini Ceri kembali dengan kendaraan listrik bernama EQ1. Meski berukuran Mini, EQ1 bisa diisi oleh empat orang termasuk pengemudi. Mobil dengan target pasar kaum milenial perkotaan ini dibekali motor listrik 55 kW yang bisa dipacu hingga kecepatan maksimal 120 km per jam dan daya jelajah mencapai 400 km. Selanjutnya, ada Wuling Motors yang kini sudah menjadi raksas otomotif Tiongkok. Tak mau ketinggalan dengan platform Global Small Electric Vehicle atau GSFE. Mobil listrik Mini ini bisa diisi oleh dua hingga empat orang penumpang dan akan menjadi pesaing utama dari Ceri EQ1 di pasar otomotif listrik Indonesia. Terakhir, ada brand asal Korea Selatan Hyundai Motors yang meluncurkan Ioniq 5 sebagai mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia. Mobil listrik bergaya SUV crossover ini dibekali baterai 72,6 kWh dengan jarak jelajah berbasis ULTP mencapai 481 km dalam kondisi baterai terisi penuh. Itulah tadi produk-produk kendaraan berbasis energi listrik GIMS Hybrid 2022. Jika semakin masif pengenalan produk-produk berbasis energi listrik lengkap dengan ekosistemnya, bukan hal yang tidak mungkin. Indonesia nantinya akan memiliki pasar dan juga minat terhadap produk-produk kendaraan listrik yang bisa menjadi pilihan di tengah ketidakpastian harga minyak dunia seperti saat ini. Albi Pratama, Robi Batiar, Jakarta. Terima kasih telah menonton!